Sekarang kita bahas yang pertama Ini baru mulai masuk nih Yang pertama teman-teman ya Penelitian PKP dalam sengketa nomor 3399 ya PP atas diterbitkannya SPPKP Mohon Ali jelaskan Apakah SPPKP adalah objek gugatan dalam hukum acara peadilan pajak? Nah ini mesti kita pahami dulu Kalau lo menggugat orang ya Yang lo gugat harus jadi objek yang memang boleh digugat Menurut Ahli Datang hukum mengajung gugatan atas surat keputusan perpajakan Dalam perkara AKO yaitu SPPKP Termasuk dalam keputusan yang dapat diajukan gugatan Diamanatkan dalam pasal 23 ayat 2 huruf C ya Yang berbunyi sebagai berikut Pasal 23 ayat 2 huruf C undang-undang KOP ya Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap Ada A, B, C, D ya Yang pertama adalah surat paksa, surat perintah penyitaan atau pengumuman lelang Yang B adalah keputusan pencegahan dalam langkah penagian pajak Yang C adalah keputusan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan Selain dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 Atau penerbitan SKP atau SK keberatan Ini SKP lah ya, hasil pemelisaan Hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak Oke, kita masuk yang nomor C di sini Berdasarkan alat bukti yang diberikan pengugat pada ahli Ke SPPKP merupakan salah satu objek gugatan terhadap Ojek gugatannya Karena SPPKP merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan Di mana pengugat diwajibkan atau diharuskan menyampaikan surat permohonan pengukuhan PKP Apabila peredaran brutoknya atau penerimaan brutoknya pengugat Telah mencapai 4,8 M dalam 1 tahun pajak Nomor 2, mohon ahli jelaskan Ini pertanyaan teman-teman Kita bertanya, ahli menjawab ya Apakah prosedur hukum acara yang harus dilakukan oleh tergugat sebelum tergugat menemukan SPPKP? Jadi gini Sebelum SPPKP terbit, apakah ada prosedur atau tata cara yang harus dilakukan oleh tergugat oleh DJP? Nah ini yang kita mintakan kepada ahli Ahli bilang, pengugat harus atau wajib menyampaikan permohonan pengukuhan PKP Dalam hal pengukuhan telah memiliki peredaran usaha melebihi 4,8 M Dalam 1 tahun pajak ya Sebagaimana dalam KUP ya Pasal 2 ayat 2 Nah ini adalah KUP Ketentuan Umum Perpajakan ya Pasal 2 ayat 2 disebutkan Setiap WP sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak PPN Dan perubahannya wajib melakukan usahanya pada kantor DJP Yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat gedudukan pengusaha Dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukukan menjadi pengusaha kena pajak Nah Apabila pengugat lalai dan atau sengaja tidak menyampaikan permohonan pengukuhan PKP Maka Jadi Kalau si wajib pajak lalai ya Atau dia tidak suka rela Maka tergugat wajib atau harus menyampaikan surat himbawan atau peringatan kepada pengugat Agar pengugat menyampaikan surat permohonan pengukuhan PKP Kepada tergugat ya Ini adalah amanat angka 4 huruf A dan angka 5 huruf G Ayat 2 SE 5 tahun 2022 Jadi ada satu SE Yang mengatakan bahwa Kalau orang itu tidak suka rela Atau orang itu tidak lalai gitu ya Dalam mengajukan PKP secara suka rela, secara mandiri Maka kita, si DJP ini Harus memberikan himbawan atau peringatan kepada pengugat Supaya dia sampaikan dong permohonan PKP gitu ya Nah Ini kita kuat angka 4 huruf A SE 5 2022 Hasil penelitian kepatuhan formal Sebagaimana dimaksud pada angka 3 Dituangkan dalam daftar nominatif yang terdiri atas Daftar nom wajib pajak yang diterima surat himbawan Berisi daftar wajib pajak yang diusulkan untuk diterima surat himbawan Antara lain berupa Surat himbawan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak Bagi wajib pajak yang antara lain memenuhi kondisi Wajib pajak yang sampai dengan 1 bulan atau tahun buku diproyeksikan akan memiliki peredaran bruto 48M Yang melebihi ya Atau WP yang sampai dengan 1 bulan atau 1 tahun buku telah memiliki peredaran bruto Melebihi 48M Namun belum memenuhi kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP Dan belum melewati jangka waktu Sehingga tertentu dalam keuangan Eh dalam pelaturan PMK ya Mengenai batasan pengusaha kecil Lanjut Angka 5 huruf G ayat 2 SE 522 ya Penerbitan surat himbawan tersebut ya Surat himbawan teman-teman surat himbawan Sebagai yang dimaksud pada angka 1 huruf A Dilaksanakan dengan ketentuan seperti berikut Penerbitan surat himbawan dilakukan antara lain Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan penelitian Kepatuan formal Yang menghasilkan DAF NOM Daftar nominatif wajib pajak yang diterimaikan surat himbawan Sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf A Angka 6 huruf A Dan dalam rangka pembinaan dalam hal diketahui Atau diperoleh data informasi Yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan Yang akan dimiliki wajib pajak Di masa mendatang Nah Jadi Harus ada surat himbawan Ini perintah dari kantor pusat DJP ya Bukan perintah dari Bang Mamang di Tokobakso Bukan Ini perintah kantor pusat DJP Lu nih para AR Para pemirsa pajak Para KPP Dimanapun anda berada Kalau lu mau menerbitkan SPPKP Lu harus membuat surat himbawan dahulu Surat itu Tidak pernah ada Dalam kasusnya Ibu Feli ya Dalam kasusnya kita yang sedang kita gugat Nggak ada tuh surat begituan Dia tembak aja langsung SPPKP Suka-suka dia aja tuh si Oknum Di akhirnya negara punya bapaknya dia Suka-suka dia aja Begitu di challenge ke pengadilan Nggak ngerti dia Nggak mau jawab dia Aduh Si KPP Taman Sari Surat himbawan tersebut Pada huruf A Antara lain berupa Surat himbawan pelaporan usahanya Untuk dikukuhkan sebagai pengusaha PKP Jadi ada surat himbawan Harus disampaikan KPP Taman Sari mah Nggak peduli dia Negara punya dia Ada pikir ya Mungkin ya Ketentuan angka 4 huruf A Dan angka 5 huruf G Ayat 2 SE 5.22 ini Adalah ketentuan yang harus Atau wajib ditaati Dan dilaksanakan oleh tergugat Dalam rangka pemberitahuan Tindak lanjut Perlaksanaan kegiatan Pendidikan kebatuan formal Yang menghasilkan Dafnom wajib panjang Yang diterbitkan surat himbawan Untuk dikukuhkan sebagai PKP Nah Rumusan normal di atas Mengamanatkan kepada tergugat Ya DJP ini ya Ketika penggugat telah memenuhi syarat subjektif Dan objektif Sebagai yang dimaksud Dalam pasal 2 E 2 Undang-Undang KUP Maka Terlebih dahulu Tergugat menyampaikan himbawan Atau peringatan Kepada penggugat Untuk mengajukan permohonan pengukuhan PKP Sehingga tergugat Tidak dapat langsung Menerbakan SPKP jabatan Tanpa memberikan kesempatan Kepada penggugat Untuk mengajukan permohonan pengukuhan PKP Gitu loh Jadi Wajib pajak itu harus dikasihkan Surat himbawan Dikasih kesempatan Untuk mengajukan permohonan PKP Secara mandiri Hal ini Tidak dilakukan oleh Oknum Kepala KPP Jakarta Taman Sari Dan mereka Santai-santai aja tuh Gak peduli dia Di pengadilan Dia tetap bilang Gue sudah sesuai aturan Katanya dia Aturannya mana Dia gak mau sebutin Gak peduli dia Kacau-kacau Negara-negara Apabila surat himbawan Beringatan yang disampaikan Tergugat kepada penggugat Agam Penggugat menyampaikan surat permohonan pengukuhan PKP itu Tidak diindahkan oleh penggugat Maka Tergugat Harus atau wajib Menerbitkan Atau menyampaikan SPPKP Secara jabatan Sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 2 Ayat 4 Undang-undang KUP Nah Jadi Kalau lo sudah menyampaikan Surat himbawan Ternyata wajib pajak Tetap tidak mengindahkan Barulah lo menerbitkan SPPKP Jabatan Begitu loh Bapak-bapak di KPP Taman Sari Masih gak ngerti Ini kalian yang bikin loh Aturannya loh ya Bukan kita yang bikin loh ya Pasal 2 Ayat 4 Undang-undang KUP ya DJP menerbitkan NPWP Dan atau PKP Secara jabatan Apabila wajib pajak Atau pengusaha kena pajak Tidak melaksanakan Kewajibannya Seperti yang dimaksud Dalam ayat 1 Dan ayat 2 ya PKP jabatan Hanya dapat diterbitkan Oleh tergugat Apabila penggugat Tidak melaksanakan Kewajibannya Yaitu apa? Yaitu penggugat Mengajukan permohonan Penggugat PKP Meskipun telah dihimbau Atau diperingatkan Oleh tergugat Itu perintah undang-undang Aduh KPP Taman Sari Mau nangis gua Hal tersebut telah diatur Lebih lanjut secara teknis ya Dalam pasal 54 ayat 1 PMK 147 2017 Pasal 54 ayat 1 PMK 147 ya Kepala KPP Dapat mengkukuhkan PKP jabatan Dalam hal pengusaha Tidak melaksanakan Kewajiban pelaporan usaha Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 44 ayat 1 Akibat hukum Bagi penggugat Jika tergugat Mengkukuhkan PKP Secara jabatan Terhadap kewajiban pepajakan Penggugat dapat dihitung Secara mundur Paling lama 5 tahun Sebelum dikukuhkannya Sebagai PKP ya Sebagai amanat Dalam pasal 2 Ayat 4A Undang-Undang KOP Disini disebutkan Pasal 2 Ayat 4A Undang-Undang KOP ya Kewajiban pepajakan Bagi wajib pajak Yang ditebakan MPWP Atau dikukuhkan Sebagai PKP Yang secara jabatan Dimulai sejak Saat wajib pajak Memenuhi persyaratan Subjektif dan objektif Sesuai dengan ketentuan Peraturan pendudukan Paling lama 5 tahun sebelum Ditebakan MPWP Dan atau Dikukuhkan sebagai PKP Berdasarkan alat bukti Yang diterima ya Oleh ahli Penggugat telah Menerima SPPKP Namun Tergugat tidak pernah Menyampaikan surat Himbauan Atau peringatan Kepada penggugat Yang pada pokoknya Tergugat menghimbau Memperingatkan penggugat Untuk mengajukan Permohonan pengukuhan PKP Hal ini Tidak pernah Dilakukan Oleh KPP Jakarta Taman Sari Suka-suka dia aja Langsung SPPKP Tiba-tiba terbit Gak ada angin Gak ada hujan Gak ada lautan Gak ada apa Kemudian yang ketiga ya Kita bertanya lagi nih Kepada ahli Mohon ahli jelaskan Apakah akibat hukum Jika tergugat Tidak melaksanakan Prosedur hukum Hukum acara ya Adap Prosedur ini Menyampaikan Surat Himbauan Atau peringatan Untuk menyampaikan Surat permohonan Atau pengukuhan PKP tersebut Jadi Kan di undang-undang Disebutkan itu tuh Tadi ya Wajib ya Wajib menyampaikan Surat Himbauan Pertanyaannya adalah Kalau si tergugat Si oknum nih Tidak mau Terbitkan surat Himbauan Atau dia tidak Menyampaikan surat Himbauan Apa konsekuensinya Kan gitu pertanyaannya Menurut ahli Apabila tergugat Lalai Dan atau sengaja Tidak menyampaikan Surat Himbauan Atau peringatan Kepada pengugat Untuk mengajukan Surat permohonan Pengukuhan PKP Maka tergugat Tidak dapat Membuktikan Bahwa pengugat Telah memiliki Pelajaran bruto Dan atau penerimaan Bruto Melebihi 4,8M Dengan menggunakan Asasnya Actory unkubit Incambit probatio Actory onus probandi Yang artinya Siapa yang mendalilkan Maka dia lah Harus membuktikan Dengan demikian SPPKP Telah diterbitkan Tidak sesuai dengan Prosedur hukum Yang berlaku Undo process of law Sehingga SPPKP tersebut Tidak dapat disebut Sebagai keputusan Yang sah Sekarang tidak memenuhi Ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang AP Disebut ya Sahnya keputusan Sebagaimana Maksud Undang-Undang Ayat 1 Didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundangan Dan AAUPB Apabila SKP telah diterbitkan Sebagai keputusan Yang tidak sah Kainan diterbitkan Tidak sesuai dengan Prosedur Yang berlaku Undo process of law Maka SPPKP tersebut Telah menjadi Cacat prosedur Ya Pak Bos Pak DJP Masih gak ngerti Ini orang-orang Si oknum Cacat prosedur Sehingga SPPKP tersebut Dapat dibatalkan Berdasarkan ketentuan Pasal 6.6 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang AP Administrasi Pemerintahan Dalam pasal 6.6 Ayat 1 disebutkan Huruf B Keputusan Hanya dapat dibatalkan Apabila tidak dapat Cacat prosedur 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 Berdasarkan alat bukti Yang disampaikan Pengugat kepada ahli Tergugat Telah melanggar prosedur Atau hukum acara Penerbitan SPPKP Karena Tergugat Tidak menerbitkan Surat himbawan Atau peringatan Kepada pengugat Untuk mengajukan Permohonan Pengukuhan PKP Teman-teman Dalam undang-undang KUP dan PMK 17 Hanya mengatur Mengenai rumusan Norma Mengenai Kewajiban Untuk menyampaikan Surat himbawan Atau peringatan Namun Rumusan normal Dalam undang-undang KUP dan PMK 17 Tersebut Tidak mengatur Mengenai akibat Sanksi hukum Tadap tindakan Pelanggaran prosedur Yang dilakukan oleh Tergugat Jadi seringkali Si oknum itu Berlindung dari Undang-undang KUP dan PMK Bahwa Kami boleh kok melanggar Tidak ada sanksinya Di undang-undang Atau PMK pemeriksaan Dia bilang Oh tidak begitu bos Ini orang Tidak ngerti hukum Untuk menemukan Akibat atau sanksi hukum Kata ahli ini Maka Kita harus melihat Aturan atau pelaturan Perundang-undang lainnya Yang mengatur Hal tersebut Dalam hal ini Dapat diterapkan Asas hukum Generalisan Propraeponenda Singularibus General things are To process Particular things General laws are To process Particular laws Apa artinya ini Berdasarkan ala bukti Yang diperingatkan Ini diperlihatkan oleh Penggugat kepada ahli ya Jika rungusan Norma Atau akibat Atau sanksi hukum Tidak diatur Dalam undang-undang KUP Maka Dapat digunakan Undang-undang yang lain Yaitu undang-undang AP Administrasi Pemerintahan Kainan jika mengacu pada Konsep negara hukum Suatu keputusan Tidak boleh cacat prosedur Itu satu Sesuai dengan keputusan Dianggap sah Suatu keputusan Dianggap sah Apabila telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 2 S 1 Huruf B Undang-undang AP Yang berbunyi Syarat sahnya Keputusan meliputi Dibuat sesuai prosedur Itu ada di undang-undang AP Bos ya Undang-undang AP Ini undang-undang Jadi si oknum-oknum ini Tidak mau pakai undang-undang AP Dia maunya undang-undang pajak Kalau undang-undang pajak Bila tidak ada sanksi Ya kami tidak ada sanksi Kata dia Memang gila itu si oknum Jika keputusan Tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 2 Undang-undang AP Maka keputusan tersebut Telah menjadi cacat prosedur Dan dapat dibatalkan Sebagaimana Pasal 6 6 ayat 1 Huruf B Undang-undang AP Dengan menggunakan Kuasa pasal 80 Ayat 1 Huruf F Undang-undang Pengadilan Pajaknya Bahwa Hakim itu Tidak boleh dipenjara Oleh hanya undang-undang pajak Hakim itu harus memiliki Kewenangan yang seluas-luasnya Seluruh undang-undang Yang ada di negara ini Gitu loh Nomor 4 Apakah Eh Mohon Anda jelaskan Apakah akibat hukum Jika SPPKP yang diterbitkan Dan disampaikan kepada penggugat Mengandung cacat yuridis Karena SPPKP Mencantumkan dasar hukum Yang sudah tidak berlaku Atau dalam luar sak Menurut ahli Dalam menerbitkan dan menyambarkan SPPKP Tergugat ya Demi hukum Diwajibkan menerbitkan Dan menyambarkan SPPKP Yang sesuai dengan Objek keputusan Ya Sehingga Dengan demikian Tergugat dilarang Untuk menerbitkan dan menyambarkan SPPKP Yang cacat substansi ya Sesuai amanat Pasal 52 ayat 1 Huruf C Undang-Undang AP Pasal 52 ayat 1 Huruf C Undang-Undang AP Syarat sahnya Keputusan meliputi C Substansi yang sesuai Dengan objek Keputusan Nah Ada pun Yang dimaksud dengan Cacat substansi adalah Kesalahan dalam hal Tidak sesuainya materi Yang dikehendaki Dengan rumusan Dalam SPPKP Yang dibuat Termasuk terhadap Cacat yuridis Karena Tergugat Mencantumkan dasar hukum Yang sudah tidak berlaku Yaitu Per 4 2020 Dan hal tersebut Berdentangan dengan Ketentuan penjelasan Pasal 71 ayat 1 Huruf B Undang-Undang AP Jadi Di dalam SPPKP tersebut Si Tergugat mengatakan Surat ini terbit Berdasarkan Per 4 2020 Padahal Per tersebut Sudah tidak berlaku Si oknum Si oknum Penjelasan pasal 71 ayat 1 Huruf B Undang-Undang AP Yang dimaksud dengan Kesalahan substansi Adalah kesalahan Dalam hal Tidak sesuanya Materi yang dikehendaki Dengan rumusan Dalam keputusan yang dibuat Misal Terdapat konflik kepentingan Cacat yuridis Tertulis di teman-teman ya Dibuat dengan Paksaan fisik Atau fisikis Maupun dibuat Dengan tipuan Apabila SPPKP Telah terbit Sebagai keputusan Yang tidak sah Karena diterbitkan Tidak sesuai dengan Substansi yang berlaku Maka SPPKP tersebut Telah menjadi Cacat substansi Sehingga SPPKP itu Dapat dibatalkan Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 huruf C Undang-Undang AP Kuatnya begini Keputusan hanya dapat dibatalkan Apabila terdapat Cacat substansi Nah Sudah clear Teman-teman ya Berdasarkan alat bukti Yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada ahli ya Tergugat telah Menyampaikan Menyampaikan dan menyampaikan SPPKP Tanggal 17 Oktober Dengan menggunakan Dasar hukum Per 4 2020 Tentang Petunjuk teknis Perasanan Anisasi nomor NPWP ya Sertel dan PKP Yang telah dicabut 31 Maret 2022 Dan telah digantung Jadi Per 11 2022 Udah dicabut bos PMK tersebut Masih lupa Ke si oknum Sehingga Tergugat telah terbukti Menerbitkan dan menyampaikan Keputusan yang cacat Juridis Teman-teman ya Dengan demikian SPPKP yang diterbitkan Oleh tergugat Menjadi cacat substansi Dan dapat dibatalkan Sebagaimana ketentuan Pasal 66 A1 Huruf C Undang-Undang AP Dengan menggunakan Kuasa pasal 80 A1 Huruf F Undang-Undang AP Udah selesai Teman-teman ya Nah seperti itulah Teman-teman ya Jadi drama ini Masih berlanjut Dari bulan Oktober Sampai sekarang Kita tadi baru bahas Satu mengenai SPPKP Nanti kita bahas lagi Ketangan ahli mengenai Penerbitan SKPKP Yang cacat juga ya Teman-teman Cacat prosedur Cacat mater Cacat semua deh Si oknum memang aneh tuh ya Nah Jadi khusus SPPKP ini Teman-teman gimana Coba deh Lu komentar di video ini Menurut lu gimana SPPKP itu Apakah cacat atau tidak cacat Ya Kalau dia cacat Apakah itu boleh dibatalkan Atau tidak boleh dibatalkan Karena menurut si oknum nih ya Menurut si oknum Dia tidak cacat prosedur Dan dia tidak bisa dibatalkan Walau cacat Katanya dia ya Karena di undang-undang pajak Tidak ada Mengenai sanksi Kalau itu cacat prosedur Gitu loh Memang gila Si oknum Bingung kita ya Dan di pengadilan juga terbukti Mereka bingung Mereka bingung untuk menjawab Pertanyaan kita ya Kita bertanya nih Mengenai Dasar hukum Pemeriksaan Dasar hukum Penerbitan SPPKP Ada pemeriksaan Tapi kita tidak pernah disampaikan Ada surat Atau tidak ada surat Kita tidak pernah disampaikan Tiba-tiba Tiba-tiba ada surat datang Namanya PKP Jabatan Kita tidak pernah ada Himawan sebelumnya Tidak pernah ada surat Apapun sebelumnya Tidak pernah ada Pemeriksaan apapun sebelumnya Sebagai dasar Terbitnya SPPKP ini Dan si oknum Tetap bilang Kami sudah sesuai prosedur Bos Bingung kita Jawabnya teman-teman Udah lah teman-teman ya Nah makanya teman-teman Kita harus paham Bahwa pengadilan pajak Adalah tempat yang baik Untuk mencari keadilan Jangan takut dengan pengadilan Teman-teman ya Gunakanlah upaya hukum yang betul Salah satu adalah Pengadilan pajak Oke teman-teman Itu aja ya Kita akan lanjut di video berikutnya Semoga teman-teman Sampai jumpa lagi